Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alfarizal kembali lagi bersama kami dalam Santri ISMI Baik teman-teman santri sekalian Saat ini kita tengah berada di Museum Islam Indonesia K.H.J. Muhammad Hashim Ash'ari Terima kasih 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 Jadi weekend itu semakin banyak yang menunjukkan ya? Dua hari saja itu yang datang itu 1.212 orang. Jadi bisa dibayangkan betapa ramainya saat itu. Jadi weekend itu ketika banyak yang berlibur, siarah, banyak yang main kesini. Terus kalaupun hari-hari biasa yang main kesini itu kebanyakan memang beziara. Beziara atau beberapa siswa atau sekolah yang memang kebetulan dia itu libur. Misalkan dia libur semester tangga di semester habis terima rapor. Itu biasanya sama gurunya itu 50-60 itu datang kesini. Mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Kemarin ada SMA 50 sini. Jadi dari kepala sekolahnya, gurunya, staf osis itu kesini semua sekitar 40-60 orang. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak sih kayak tarif gitu untuk pengunjung yang kesini? Jadi karena Museum Islam Indonesia atau yang disingkat MINHA ini berada di bawah Direktorat Pelindungan Jagar Budaya. Yang mana Direktorat ini berada di bawahnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risat dan Teknologi. Museum ini juga dibangun oleh pemerintah untuk kembali ke masyarakat. Dari pemerintah kembali ke masyarakat dan sebaliknya. Jadi gratis. Gratis. Gratis ya. Jadi kami pihak staf di museum ini juga menginformasikan kepada teman-teman, kepada kalayak bahwa tidak perlu takut. Tidak perlu takut di tarif fee kalau begitu masuk. Karena beberapa pengunjung itu mungkin lihat museumnya megah. Jadi ada minder. Takut mungkin ya. Ya kemarin itu ada yang ibu-ibu juga bingung mau ambil uang. Kami bilang udah ibu gratis ini silahkan masuk mumpung gratis. Selain itu informasi dari kami juga kepada bapak ibu atau teman-teman atau para pelajar, teman-teman mahasiswa yang mau mengadakan kegiatan di museum ini. Entah itu workshop, bedah buku, sarasean, lomba atau sejenisnya kami persilahkan. Dan itu tidak kami punggut biaya special food. Masya Allah. Nah segitu mewahnya dan segitu menarik perhatian pengunjung di sana. Baik dari santri, kalangan santri, wali santri, juga peziarah dari berbagai macam daerah ya. Ya betul. Ada enggak kalau dari luar negeri mungkin sampai ke sini? Kalau dari informasi dari beberapa teman-teman sih yang pernah ke sini tuh dari luar negeri ya pernah ada kedutaan kalau enggak salah di sini. Ada dari beberapa tahun yang lalu ada dari Jepang ada dari yang lain gitu. Karena kan kita masih bertahap ya di sini. Jadi untuk publikasi ya memang lewat message dulu agar lebih kenal. Kalau untuk pengunjung lokal ya, lokal itu kebanyakan itu yang menarik itu justru dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, daerah Tegal, daerah Kudus, daerah Kropokan dan sekitarnya itu ya peziarah-peziarah itu rombongan. Dari Jawa Timur ya juga ada dari Tulungagung, Pasuruan, Madura, terus dari Jawa Barat juga banyak. Kalau yang luar Jawa itu kebanyakan Sumatera sama Kalimantan yang datang di sini. Kira-kira di sini tuh benda persajarah apa saja sih yang ditawarkan? Ya, jadi karena Minha ini kan punya tiga tingkatan ya. Ada lantai satu, lantai dua, sama lantai tiga. Kebetulan lantai dua sama lantai tiganya belum kami buka di tahun ini. Karena masih renovasi dan juga penambahan koleksi ke depannya. Jadi yang bisa pengunjung datangi di sini itu ya hanya yang lantai satu. Yang lantai satu ini ruangan utama yang tempat kita berada ini. Tema besarnya itu adalah menyajikan bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia yang berkembang dari abad XI sampai abad XIX. Jadi masa-masa kerajaan, masa-masa munculnya kerajaan Islam di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, sampai ke Indonesia Timur. Nah itu tema besar di lantai satu yang bisa para pengunjung lihat di sini. Itu ada apa ini? Sepertinya ada kitab, terus ada meriam? Ya, kalau koleksi di sini itu yang terutama ya karena menyangkut bukti sejarah ya. Karena menyangkut bukti sejarah ya. Jadi yang pertama jelas ada kitab-kitab ya, kitab-kitab kuno. Baik yang berbahasa Arab maupun beraksara pegon ya, Arab Kundul. Terus ada juga yang beraksara Jawa atau aksara Bugis atau aksara yang ada di Sumatera. Itu bukti-bukti eksistensi Islam. Terus bukti-bukti yang bersifat benda, di sini ada koin-koin kuno, ada keramik ya. Keramik-keramik kuno zaman perdagangan di Malaka gitu. Terus juga ada senjata kayak di belakang kita ini. Ada juga beberapa alat musik, terus kain batik yang bernafaskan Islam gitu. Terus ada juga bendera, bendera dari Keraton Cirebon. Jadi ada koleksi kain ya, ada koleksi beberapa alat musik yang dulu itu digunakan untuk dakwa gitu ya. Ini saya penasaran ya, mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran. Untuk yang lantai dua dan lantai tiga itu kapan kira-kira mau dibukanya? Ya, jadi kami mohon dukungan. Insya Allah sih kalau dari pimpinan sih rencana dibuka kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada masalah administrasi atau segalanya ya, Insya Allah tahun depan itu mulai dibuka dan kita usahakan itu mulai dilengkapi lah ya. Jadi bertahap memang. Karena kemarin kan ya kita diantem pandemi. Jadi untuk dibukanya secara 100% itu juga perlu ada proses ya. Jadi memang bertahap. Jadi Insya Allah yang lantai dua lantai tiga itu semoga tahun depan itu sudah mulai beroperasi juga ya. Betul. Jadi di lantai dua dan lantai tiga itu sebetulnya adalah sambungan atau SQL dari timeline atau lini masa yang ada di lantai satu. Jadi kan kalau lantai satu ini kan dari abad 11 sampai 19, terus lantai dua itu di abad 19 sampai 20. Jadi masa-masa pergerakan nasional ya dimana munculnya banyak apa itu namanya, pergerakan organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah dan yang lain itu di lantai dua namanya. Terus kalau yang di lantai tiga itu nanti rencananya adalah yang abad 20 tapi dia itu yang mendekati sebelum, terus saat dan sesudah masa kemerdekaan. Jadi tahun-tahun 40 lah. 40 sampai setelah pasca kemerdekaan di tahun 45, 47 dan seterusnya. Insya Allah. Terima kasih Bapak informasinya. Buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih karena sudah menonton video kami pada kali ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selamat berkunjung ke Museum Islam Indonesia Kiayi Haji Muhammad Hashim Ash'ari. Saya Anisafa Ekotul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Islam Nusantara Kiayi Haji Muhammad Hashim Ash'ari atau dikenal dengan Minha, diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 18 Desember 2018. Alhamdulillah setelah penantian panjang, museum ini bisa diakses untuk umum. Menurut Devan Firman Shah, Edukator Minha, museum ini berdiri untuk melengkapi wisata religi di Tebu Ireng. Sesuai standar minimal, fungsi wisata adalah edukatif, inspiratif, dan informatif. Makam di pesantren Tebu Ireng menepati fungsi inspiratif dan edukatif dengan kita napak tilas ke para masyayih pendiri negeri dan museum inilah yang melengkapi fungsi informatif. Setelah kita berkirim doa pada masyayih, kemudian kita bisa mendapatkan informasi terkait sejarah Islam di Indonesia melalui Minha untuk ikut menghormati jasa para pendahulu. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!